Halo Sobat MG Channel, ketemu lagi di channel hiburan informatif dan menarik MG Channel. Guys, banyak ya yang memprediksi industri otomotif bakal kembali bergeliat di tahun 2021 ini. Setelah babak belur dihajar virus corona sepanjang 2020, sejumlah pabrikan bahkan dikabarkan siap meluncurkan produk terbaru mereka di tanah air dalam waktu dekat, salah satunya Honda. Pabrikan berlogo sayap ini bahkan sempat membuat heboh saat merilis PCX 160 di Jepang di Desember 2020 lalu. Selain PCX terbaru, beberapa motor lain yang diprediksi akan langsung mengebrak pada kuartal pertama di 2021 adalah yang akan kita ulas berikut ini guys. Tapi sebelumnya, jangan lupa super channel ini dengan subscribe dan like, lalu nyalakan lonceng notifikasimu biar kamu gak ketinggalan info terupdate dari MG Channel. 1. PCX 160 PCX 160 dibekali mesin ESP Plus 4 katup 156 cc yang bisa menyeburkan tenaga hingga 15,8 PS pada 8500 RPM dan torsi 15 Nm di 6500 RPM. Mesin ini jauh lebih bertenaga guys dibandingkan PCX 150 cc yang beredar sekarang di tanah air karena mesin PCX 150 hanya dibekali 2 katup. Tenaga dan torsi PCX 150 juga hanya 14,7 PS pada 8500 RPM dan torsi 13,2 Nm pada 6500 RPM. Sehingga bisa dibilang nih, PCX 160 yang baru jauh lebih powerful. So, kalau kamu berniat membeli skuter Matic, sebaiknya tunggu motor satu ini dulu aja kali ya. 2. Honda ADV 160 Bukan rahasia lagi guys, kalau Honda selalu memberikan satu mesin yang sama untuk beberapa spesies motor mereka. Sementara, mesin PCX 150 persis sama dengan Vario 150. Sehingga tradisi menggunakan satu mesin untuk beberapa motor sepertinya juga akan digunakan oleh Honda di tahun 2021. Salah satunya dengan mencangkokkan mesin PCX 160 ke Honda ADV 150. Jadi, peluncuran Honda PCX 160 nanti akan diikuti Honda ADV 160. So, tunggu aja deh tanggal mainnya. 3. Honda Vario 160 Masih ada nih varian lain yang juga akan mendapatkan jatah mesin PCX 160, yaitu Vario 150. Karena Honda PCX 150, ADV 150, dan Vario 150 yang beredar di tanah air sekarang menggunakan basis mesin yang sama. Sehingga jika PCX mendapat mesin 160, maka ADV dan Vario pun akan mendapatkan yang sama. Meskipun begitu, Honda tetap akan membuat diferensiasi dari ketiga motor tersebut. Sehingga pasar ketiganya tidak akan saling memakan guys. Dan seperti yang sudah-sudah nih, harga Vario 160 besar kemungkinan akan diset di bawah PCX 160 dan ADV 160. Tapi ini hanya prediksi lho. Nanti lihat marketnya lagi kali ya. 4. Honda CB 150R Honda juga akan melakukan penetrasi ke pasar motor sport ringan dengan meluncurkan varian terbaru CB 150R. Kabar yang berembus, motor ini akan mendapatkan suspensi depan upside down. Jika benar, maka ini akan menjadi upgrade yang sangat signifikan guys. Semoga aja sih, harganya nanti naiknya nggak ugal-ugalan ya. 5. Honda Vario 160 Suzuki Katana 150 Head of Sales and Marketing to WSIS, Yohan Yahya, mengatakan siap meluncurkan motor sport baru di tahun 2021. Ada banyak pilihan sebenarnya. Dan bisa jadi, Suzuki Katana 150 salah satunya. Rumor kelahiran Suzuki Katana 150 sudah beradar luas di Jepang. Kalau emang benar, basisnya GSX 150, maka bisa dipastikan produksinya di Indonesia. Gimana menurut kamu? Keren nggak motor ini? 6. Kawasaki W175 Injeksi Kawasaki sepertinya akan menghadirkan versi terbaru dari W175 dengan sistem injeksi nih guys. Saat ini, W175 yang beredar di pasaran masih mengadopsi mesin berkarburator standar emisi Euro 3. Kamu tertarik nggak punya motor seperti ini? Komen di bawah ya! 7. Royal Enfield Meteor 350 Motor terbaru 2021 dari Royal Enfield, kemungkinan besar adalah M350. Kalau di India nih guys, harga motor retro ini sekitar Rp36,55 juta. Tapi saat masuk Indonesia, harganya bisa saja melambung dua kali lipat. So, siapin budgetnya banyak-banyak ya! 8. Yamaha Lexi 125 Connected Setelah kehadiran Yamaha NMAX 155 Connected dan AROG 155 Connected, kemungkinan Yamaha juga akan menghadirkan Lexi 125 Connected di Indonesia di tahun 2021. Selain teknologi tersebut, mesinnya juga kemungkinan disesuaikan nih guys, dan akan menggunakan enjin AROG serbaru yang kapasitasnya diturunkan. 9. Yamaha Vino 2021 Motor terbaru 2021 dari Yamaha selain Lexi Connected, kemungkinan adalah Vino 125. Skutik ini belum pernah mengalami perubahan sejak diluncurkan Januari 2016 lalu. Kalau lihat motor Matic 125 CC Yamaha yang lainnya nih, kemungkinan Vino 2021 bakal mengadopsi mesin serupa Frigo dan Jer 125. 10. BMW R18 Classic CEO PT Maxindo Moto, pemegang merek BMW Motor Road di Indonesia, Joe Franz, mengatakan R18 udah siap nih guys, masuk Indonesia pada bulan Februari 2021, atau di ajang Indonesia International Motor Show 2021. Dan BMW R18 Classic ini diprediksi akan dibanderol dengan harga Rp 1,39 miliar. Nah guys, itu dia daftar motor terbaru yang segera meluncur di tahun 2021. Kalau kamu tertarik dengan video ini, jangan lupa share ke teman-teman kamu juga ya, agar video ini bisa memberikan manfaat dan pengetahuan untuk semuanya. Sampai jumpa guys di video-video versi MG Channel berikutnya. Terima kasih sudah nonton video ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol like dan subscribe. Karena subscribe itu gratis, dan dengan subscribe, kalian support channel ini untuk upload video hampir setiap hari.